Hai semuanya, welcome back to my youtube channel dan hari ini saya mau kasih tau kalian skincare yang cok digunakan buat kalian masih pemula selain itu juga skincare yang bakalan aku rekomendasikan buat kalian kali ini memiliki harga yang sangat murah meriah dan ya pastinya aman banget untuk kulit kalian selain itu juga skincare yang bakalan aku kasih tau kalian kali ini cuma membutuhkan 4 produk aja dan udah bisa kalian gunain sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian jadi lebih hemat juga kan nah pasti udah penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincarenya dan bagaimana sih urutannya makanya kalian harus tonton terus dan sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys oke nah oke sahih dan langsung aja udah tau kalian untuk produk-produk skincare dan juga urutannya jadi untuk produk skincare pertama yang harus kalian pake terlebih dahulu adalah milk cleanser nah untuk milk cleanser disini yang bakalan aku pake ini dari produknya Viva nama produknya adalah Viva Milk Cleanser Bengkuang nah untuk Viva Milk Cleanser Bengkuang ini bagus banget digunakan untuk kalian yang ingin mencerahkan kulit wajah kalian karena dalam milk cleanser Bengkuang Viva ini juga sudah mengaduk ekstrak Bengkuang dan juga sunflower yang bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit wajah kalian sekaligus dapat digunakan untuk menjaga elastisitas kulit kalian langsung aja aku bakalan pake nah untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan milk cleanser pada umumnya tinggal kalian ambil aja produknya kemudian tinggal kalian kemudian oles-oleskan aja ke wajah kalian merata seperti ini nah jika sudah kemudian tinggal kalian ratakan aja dengan tangan kalian dengan cara memijat-mijat halus seperti ini nah jika sudah merata seperti ini kemudian tinggal kalian bersihkan aja dengan menggunakan kapas atau tisu untuk kali ini aku bakalan menggunakan kapas dari mereknya Selection nah untuk mengaplikasikan kapas ini juga tidak sembarangan jadi kalian harus mengaplikasikan itu dari arah bawah ke atas jangan kalian arahkan itu dari atas ke bawah itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor sedangkan jika kalian mengaplikasikannya itu dari bawah ke atas itu bisa membuat wajah kalian itu terkesan lebih kencang seperti ini nah jadi ini dia berhasilnya ngebersihin wajah aku dengan menggunakan milk cleanser penguang Viva jadi setelah selesai aku ngebersihin wajah aku dengan menggunakan milk cleanser penguang Viva ini yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu berhasil lebih bersih lebih ringan kayak kotoran dan juga debu itu ikut terangkat selain itu juga untuk soal ngebersihin makeup kotoran dan juga debu tidak perlu kalian ragukan lagi karena milk cleanser penguang ini mudah dan gampang banget untuk ngebersihin makeup kalian dan untuk soal harganya sendiri pun tenang aja untuk milk cleanser penguang Viva ini harganya juga sangat terjangkau banget satu botol gini harganya itu cuma 6.000 rupiah aja untuk yang kemasan kecil untuk yang kemasan besar seperti punya aku ini harganya itu cuma 14.000 rupiah aja dan kalian bisa langsung aja dapetin di idomart, alfamart atau gitu kotoko kosmetik dekat rumah kalian pun pasti juga udah banyak banget yang jual dan setelah selesai aku ngebersihin wajah aku dengan menggunakan milk cleanser penguang Viva ini lanjut aku bakalan mencuci muka aku nah untuk sabun cuci muka disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya sari ayu nama produknya adalah sari ayu putih laksat facial foam nah langsung aja aku bakalan aplikasikan facial foam ini di wajah aku nah jadi ini dia berhasilnya mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya sari ayu dan setelah aku pakai yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu berasa lebih bersih lebih ringan dan juga terlihat langsung lebih cerah gitu dan selain itu juga tekstur klip aku itu kayak berasa lebih halus dan juga wajah aku itu terlihat lebih segar lebih fresh gitu dan yang paling aku suka di tipe kulit wajah aku yang kering ini facial foam dari sari ayu ini tidak membuat wajah aku itu tambah kering tetapi malah bisa melebapkan kulit wajah aku dan untuk soal harganya sendiri pun tenang aja facial foam dari produknya sari ayu ini harganya itu sangat terjangkau banget satu botol gini harganya itu cuma 18.000 rupiah aja dan kalian bisa langsung aja dapetin di toko-toko kosmetik, di online shop, indomart, maupun alfamart jadi buat kalian yang mempunyai kulit kering seperti aku kalian bisa langsung aja mencoba facial foam dari produknya sari ayu ini dan setelah selesai aku mencuci muka aku lanjut aku bakalan menggunakan toner nah untuk toner disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Viva juga nama produknya adalah Viva Face Tonic Bengkowang sebenernya untuk Face Tonic dari produknya Viva ini sudah memiliki banyak sekali varian nanti aku bakalan taruh gambarnya disini jadi bisa langsung aja kalian sesuaikan dengan jenis kulit kalian dan untuk kali ini aku bakalan memakai yang variannya Bengkowang langsung aja aku bakalan pakai dan untuk pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan toner-toner biasanya tinggal kalian ambil aja produknya ke tangan kemudian tinggal kalian langsung aplikasikan aja ke wajah kalian dengan cara men-tap-tap seperti ini nah untuk men-tap-tap seperti ini ini tujuannya agar toner yang kalian pakai ini bisa cepat meresap ke kulit kalian tetapi aku saranin buat kalian buat kalian yang mempunyai kulit kering atau sensitif seperti aku kalian bisa langsung aja menggunakan toner dengan cara aku ini tetapi buat kalian yang mempunyai kulit berminyak aku rekomendasikan buat kalian menggunakan toner dengan menggunakan kapas karena kapas ini bagus banget digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada kulit wajah kalian dan setelah selesai aku menggunakan festonic pengkuang dari produknya viva ini yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu berasa lebih segar lebih lembab dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku itu kayak berasa lebih kenyal gitu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya dan untuk soal harganya sendiri pun tenang aja festonic pengkuang dari produknya viva ini harganya juga sangat murah meriah banget untuk yang kemasan kecil harganya itu cuma Rp6.000 aja untuk yang kemasan besar harganya itu cuma Rp14.000 aja dan setelah selesai aku menggunakan festonic lanjut aku bakalan menggunakan pelembab nah untuk pelembab atau moisturizer disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya viva yaitu adalah aloe vera gelnya dan langsung aja aku bakalan pakai nah untuk aloe vera gel dari produknya viva ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit wajah kalian dapat digunakan untuk melembabkan, menutrisi selain itu juga bagus banget digunakan untuk mencerahkan, mengglowingkan kulit wajah kalian selain itu juga bagus banget digunakan untuk mengatasi segala permasalahan pada kulit wajah kalian seperti iritasi, bruntosa, jerawat, maupun kemerahan bahkan jika kalian telatkan menggunakan aloe vera gel ini bagus banget digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian langsung aja aku bakalan blend dan untuk di blendnya sendiri pun ini juga bener-bener enak banget dan saat pertama kali di aplikasikan ke wajah ini kayak ada sensasi dinginnya gitu dan sensasi dinginnya ini bagus banget digunakan untuk mengatasi kemerahan dan juga iritasi pada kulit wajah kalian dan untuk teksturnya sendiri pun ini juga mudah meresap dan juga tidak lengket di kulit bener-bener enak banget dan untuk aloe vera gel dari produknya viva ini harganya juga sangat terjangkau banget aku beli harganya itu cuma 15.000 rupiah aja dan untuk aloe vera gel dari produknya viva ini bisa kalian gunain sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian untuk pagi harinya aku biasanya menggunakan aloe vera gel ini sebelum aku itu bermake up jadi wajah aku itu berasa lebih lembab dan juga makeup aku itu lebih menempel selain itu juga untuk malam harinya biasanya gunakan itu sebelum tidur aku gunain sebagai sleeping mask kemudian aku diamkan hingga semalaman dan untuk pagi harinya bisa kalian rasakan sendiri wajah kalian itu bakalan berasa lebih lembab lebih kenyal dan juga terlihat lebih glowing dan kalian bisa langsung aja coba untuk aloe vera gel dari produknya viva ini atau kalian juga bisa menggunakan aloe vera gel apapun yang terpenting itu harus cocok di kulit wajah kalian karena aloe vera gel ini cocok-cocokan, cocok di kulit aku, belum tentu juga cocok di kalian jadi kalian bisa langsung aja pake aloe vera gel yang cocok di kulit wajah kalian nah jadi itu dia adalah 4 produk skincare yang bisa kalian gunain sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian dan untuk rekomendasi skincare ini cocok banget digunakan buat kalian yang masih pemula karena simple dan juga gak ribet untuk selanjutnya langsung aja mulai sawo kalian untuk urutan pemakaian skincare yang benar jadi untuk urutan skincare pagi dan skincare malam ini sama jadi untuk yang pertama yang harus kalian pake terlebih dahulu adalah yang kedua adalah facial foam yang ketiga adalah toner dan untuk yang terakhir adalah pelembab dan juga moisturizer nah jadi itu dia adalah urutan pemakaian skincare nya jadi setelah kalian menggunakan pelembab atau moisturizer untuk pagi harinya kalian bisa langsung aja lanjut menggunakan sunscreen kemudian menggunakan makeup kalian dan untuk malam harinya setelah kalian menggunakan pelembab atau moisturizer bisa langsung aja kalian bawa untuk tidur nah segitu aja video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua dan jangan lupa dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian mereka sudah selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian ya sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys tunggu video selanjutnya thank you for watching bye bye bye